Hai baik kita ketemu lagi dengan TV senetis ya di sini masih membahas tentang penerimaan pesta didik baru tetapi kalau kemarin kita bahas tentang SD sekarang kita bahas tentang SMP karena SMP hari ini mulai pendaftaran jalur jalur prestasi Oke tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe ya untuk video kita untuk menuju seribu subscribe ya monggo mohon bantuannya kepada teman-teman untuk subscribe jangan lupa subscribe ya Oke seperti biasa kita pilih brosernya baik boleh menggunakan Mozilla boleh menggunakan Chrome sekarang saya menggunakan Chrome Oke kita tunggu kita tunggu muncul dan di sini berbeda dengan yang SD berbeda dengan TKK SD dari SD ke SMP itu menggunakan setiap ppdb Sleman kita cari ya di sini gunakan Sleman siap ppdb.com di sini sudah tertera terlihat jelas ada pendaftar-pendaftar dan sebagainya jalur-jalurnya kita klik salah satu di prestasi eh kita tunggu nah pantauan pertama itu seperti ini ya ini diberi prestasi Oke sekarang kita lihat jadwalnya kita lihat jadwal nah di jadwal ini sudah dijelaskan di tanggal 2 sampai dengan tanggal 7 itu penambahan nilai prestasi ini sudah berlalu nah kemudian di warna jingga ini tanggal 17 sampai 22 pendaftaran dan unggah atau upload dokumen nah di sini yang perlu teman-teman siapkan ketika mau pendaftaran adalah jelas SKHB SKL dan kakak itu harus diunggah kemudian seleksi oleh sistem itu tanggal 22 24 kemudian verifikasi dokumen secara online itu di tanggal 22 sampai 23 kalau yang seleksi itu 24 jam kalau yang verifikasi itu selesai dari tanggal 8 sampai jam 2 kemudian pengumumannya itu di tanggal 24 mulai tanggal maaf mulai jam 9 daftar ulang ada jamnya juga di tanggal 24 sampai 25 Juni jamnya jam 10 sampai jam 2 siang jadi tolong jangan melebihi jam itu dan jangan mendahului jam tersebut untuk daftar ulangnya jadi itulah alur-alur atau jadwal pelaksanaan di jalur prestasi bagaimana dengan perpindahan tugas nah di perpindahan tugas kita lihat di jadwal ini beranda kita lihat di jadwalnya oke dimulainya pendaftaran tanggal 19 sampai 25 nah itu untuk penguploadan upload dan sebagainya online nya tanggal 25 sampai 26 jamnya jam 8 sampai jam 12 jadi di rentang itu untuk verifikasi kemudian pengumuman di tanggal 27 jamnya jam 8 tidak boleh kurang lihatnya tidak boleh kurang tapi harus minimal lebih dari jam 8 atau sama dengan jam 8 daftar ulang tanggal 27 di tanggal yang sama dengan pengumuman tapi mulainya itu jam 9 sampai jam 2 yaitu di jalur perpindahan tugas kemudian di afirmasi nah di afirmasi kita lihat jadwalnya untuk pendaftaran dan upload adalah tanggal 19 sampai 25 verifikasi dokumen itu tanggal 25 sampai 26 itu jam 8 sampai jam 12 19 kemudian 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 untuk pengumuman nya sama sampai jam 8 daftar ulangnya tanggal 27 jadi afirmasi dengan perpindahan tugas orang tua adalah sama jadwalnya sama jadwal pelaksananya oke sekarang kita ke zona radius oke kita lihat di jadwal zona radius 19 sampai 25 sama Terakhir, daftar ulang di tanggal 27 Juni jam 9 sampai jam 2 Donasi ABK Kita lihat di jadwal Sama juga Kemudian, zonasi wilayah Kita lihat jadwalnya Sama juga Maaf, untuk zona wilayah 24 sampai 30 Lebih panjang 24 jam Kemudian, untuk verifikasi dokumen secara online 29 sampai 1 Juli Itu jam 8 sampai jam 12 Kemudian, pengumuman hasil seleksi Sampai jam 9 Mulai jam 9, bukan sampai jam 9 Mulai jam 9 Daftar ulangnya itu di tanggal 2 sampai 3 Jam 9 sampai jam 2 Jam 2 siang Dari semua jalurnya, jalur prestasi Jalur perpindahan tugas, afirmasi, zona radius, zona ABK, zona si wilayah dan sebagainya Itu berkenaan dengan jadwal-jadwalnya Kemudian, bagaimana sih cara daftarnya Kalau cara daftarnya tinggal klik di sini Di daftar ini Karena di sini ada aturan Aturan itu berisi tentang Kita tunggu saja Di sini aturan dan prosedur prestasi Itu ada aturannya itu Prestasi itu minimal nilainya itu 245 Itu paling kecil Jadi kalau nilainya 244,9 itu tetap belum boleh Minimal adalah 245 Ini ada ketentuan umum, tahap pelaksanaan dan sebagainya Jadwal sudah saya jelaskan tadi Dari prestasi sampai wilayah Lokasi Kita langsung ke daftar di sini saja Daftar ini ada beberapa tahapan Dari nomor peserta Info peserta Pilih sekolah Cek ulang Selesai Sementara itu dulu yang bisa saya jelaskan Itu tadi di prestasi jadwalnya Bisa dilihat, dicek Monggo Orang tua Atau siswa sendiri Silahkan untuk Belajar Belajar bagaimana kita berinteraksi dengan internet Dengan cara tadi Buka google Kemudian Sleman.siap-bbdb.com Oke Berinteraksi dengan itu Perpindahan orang tua Kita lihat jadwalnya Jadwal untuk perpindahan orang tua Kemudian afirmasi Kita lihat jadwalnya juga Nah disinilah kita mencoba untuk melihat Kira-kira kita mau masuk jalur mana Dan apa yang harus kita siapkan dan apa saja Oke Itu sekian dari saya Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe dan like Menuju seribu subscribe Nah Mohon bantuannya ya Bapak, Ibu, teman-teman semua Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax